Polres Pariaman menciduk pelaku pembunuhan terhadap seorang pensiunan guru warga Toboh Palabah, Pariaman Selatan beberapa waktu lalu. Pelaku pembunuhan berinisial F.Y. ini ditangkap ketika hendak pulang ke kediamannya usai melarikan diri ke Kota Padang. Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian, pelaku F.Y. diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dan peristiwa tersebut murni kasus pencurian berujung pembunuhan. Kasus tersebut merupakan kasus pencurian dengan kekerasan yang berujung terjadinya pembunuhan. Sebelum dibunuh, pelaku sempat memaksa korban untuk menunjukkan tempat berhiasan yang disimpan namun ditolak oleh korban. Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban atas nama hajak D.M. Yakut, umur 65 tahun, itu meninggalinya. Terusnya kita olah TKP, memang kita temukan pada tubuh korban itu kondisi yang sangat menggenaskan. Di antaranya adalah adanya luka ataupun kesukan di tubuh korban. Itu kita melakukan lidik, rangkaian lidik, mulai dari kononasi dengan keluarga korban ataupun saksi-saksi. Jadi kita temukanlah di mendapatkan informasi bahwa adanya suatu kendaraan yang melintas di TKP. Kita mendalam informasi tersebut, kemudian kita temukan handphonenya tersangka. Dari handphone tersangka ini, kita mencari nomor handphonenya, kemudian kita CP, nomor handphone tersebut. Kemudian dapatlah tersangka tersebut di Padang, posisinya. Kita ikuti terus, jadi kita tangkap tersangka itu di Paryaman, itu atas nama inisial FG, umur 28 tahun. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut dan tersangka bakal dijerat dengan pasal 340 Junto, 338, 365 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Paryaman, Rudi Udistira, Padang TV